Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaharui yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Berita selanjutnya saudara, untuk melindungi konsumen dari bahaya keracunan makanan dan minuman Badan Perlindungan Konsumen Nasional menggelar diskusi terkait air isi ulang di Balai Kota Semarang Pasalnya, dari 244 depot air isi ulang yang ada di Kota Semarang, hanya 10 depot air isi ulang yang bersertifikat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia mulai melakukan sosialisasi terhadap konsumen agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi air kemasan tanpa disertai sertifikat nasional Indonesia Pasalnya, kemasan isi ulang yang tidak melalui prosedur pembuatan yang benar membahayakan konsumen saat dikonsumsi Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan konsumen lebih waspada terhadap air kemasan isi ulang yang tidak bersertifikasi Pasalnya, konsumen sering dirugikan akibat kecerobohan penjual air kemasan yang tidak melalui prosedur pembuatan secara steril Sementara itu, asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Kota Semarang mengaku masih banyak depot air isi ulang yang tidak melakukan sertifikasi ke Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian Kota Semarang Untuk itu, pemerintah akan melakukan pendataan serta penertiban depot air isi ulang agar tidak merugikan konsumen Tapi masih banyak pengusaha air isi ulang itu belum punya sertifikat layak minum, layak sehat Betul itu sudah melalui proses-proses ada yang sterilisasi, ozonisasi dan berbagai macam ya Tapi, itu harus dimonitor, diawasi, dibina oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Apakah sudah memenuhi salah-salah kesehatan? Dengan masih banyaknya depot air isi ulang tidak bersertifikasi Pemerintah akan melakukan penertiban dengan menerbitkan suatu aturan baku tentang penjualan air isi ulang di masyarakat Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah